Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Leda Laro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda. Bacan Injil dan Renungan hari ini. Edisi 14 November 2021, hari Minggu Biasa ke-33. Disusun oleh Frater Ius Wotan SVD dan akan dibawakan oleh Frater Ius Huar SVD. Selamat menonton! Bacan diambil dari Injil Markus, Bab 13 ayat 24 sampai 32. Sekali peristiwa, dalam kotbanya tentang akhir saman, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Pada akhir saman, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pula, ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpaman tentang pohon arah. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapak yang tahu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul, Menjadi Orang Pilihan Tuhan. Penginjil hari ini kembali mengingatkan kita untuk senantiasa bersiap-siaga dan berjaga-jaga. Bersiap dan berjaga yang dimaksudkan Yesus berkaitan erat dengan tema penghakiman terakhir, yakni bahwa Tuhan datang secara tiba-tiba tanpa berita atau informasi. Tuhan datang melalui tanda yang luar biasa, yakni terjadi sebuah bencana secara fisik, seperti fenomena alam yang tidak biasa, matahari dan bulan tidak bersinar, bintang-bintang yang berjatuhan, dan kuasa langit yang bergoncangan. Meskipun demikian, Allah juga menjanjikan keselamatan, yakni ketika para malaikat datang untuk mengumpulkan orang-orang pilihan Allah dari keempat penjuru bumi. Orang-orang pilihan demikian, sejatinya adalah mereka yang senantiasa bersiap dan berjaga kapan hari itu datang. Pencinta Sang Sabda yang terkasih. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hari penghakiman terakhir sungguh menunjukkan bahwa realitas hidup kita tidak akan pernah terlepas dari Allah dan selalu bergantung kepadanya. Baik dalam kehidupan dan kematian, kita adalah miliknya. Pada saatnya, kita pasti akan kembali kepada dia yang adalah Sang Pemilik Sejati. Oleh karena itu, dia selalu memberi kisih-kisih dan yang mesti selalu dihidupi. Yesus rindu untuk didatangi dalam doa dan persekutuan Ekaristi. Dia menginginkan supaya kita menjadi pewarta dan pelaksana sabdanya yang senantiasa menabur kebaikan dalam hati sesama yang menderita, tersingkir, dan tak dicintai. Dengan demikian, upaya yang kita peroleh adalah terhitung dalam kumpulan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Ya Tuhan Yesus, bimbinglah dan arahkanlah hidup kami agar kami selalu menjadi orang-orang pilihan. Amin. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih telah menjiwai seluruh pengalaman hidup kami Dengan air kasih supaya membuang banyak Biar Incik Tuhan selalu menyala di tanah rumahmu Terima kasih telah menjiwai seluruh pengalaman hidup kami Terima kasih telah menjiwai seluruh pengalaman hidup kami Terima kasih telah menjiwai seluruh pengalaman hidup kami Terima kasih.